Dengan berbagai pertimbangan, PDIP memutuskan untuk tidak menggelar kampanye akbar. Calon Wakil Gubernur Jawa Tengah Hendrar Prihadi atau Akrabdi Sapa Hendi mengatakan, metode kampanye akan lebih fokus masuk ke tengah masyarakat tanpa menimbulkan kemacetan maupun kegaduhan. Hendi juga berpesan kepada pendukungnya untuk berdoa dan meminta pertolongan kepada Tuhan Yang Maha Esa menjelang hari penghutan suara karena tim pasangan calon Adika Hendi sudah tidak percaya dengan kinerja Bawaslu terkait banyaknya temuan pelanggaran yang tidak ada tindak lanjut secara tegas. Sampai dengan tadi malam masih confirm bahwa PDIP berjualan tidak membuat kampanye akbar. Kita akan melakukan aktivitas rangkaian kampanye peredapnya, jadi kampanye-kampanye tertutup kecil gitu ya. Mungkin hanya Rp2.000, Rp3.000 atau mungkin Rp5.000, tapi tiap dapil kita lakukan dengan berbagai pertimbangan, strategi dan salah satu yang paling utama lebih fokus masuk ke lombong masyarakat dan insya Allah tidak membuat kemacetan yang parah. Itu salah satu pertimbangan dari Ketua kita Pak 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 Cul terkait dengan aktivitas kampanye. Sementara itu dukungan kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Andika Hendi terus bermunculan menjelang hari pemutan suara 27 November. Salah satunya dukungan datang dari Korps Alumni DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia, KNPI, Jawa Tengah. Terima kasih. Hedi Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.